Pedang Bunga Buwe Jilid 3 Dalam pada itu rembulan telah condong ke barat, Eloo Sian Hek telah dibikin setengah mabok oleh air kata-kata, wajahnya merah padam seperti terbakar namun ia tidak berhenti minum, seteguk demi seteguk arak mengalir masuk ke dalam perutnya. Dengan perasaan heran Lim Kian H.O.O. Mengerling sekejap ke arah rekannya, ia tercengang oleh sikap orang S.I.E.L.O.O. itu. Eloo Heng, sudahlah jangan minum lagi segera cegahnya, besok pagi kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Eloo Sian Hek gelengkan kepalanya berulang kali. Ini hari ada arak, ini hari harus mabok, kejadian di esok hari tak dapat diduga. Melihat tingkah lakunya yang disengaja, Lim Kian H.O.O. Rada naik pitam, segera tegurnya. Eloo Heng, kau tak usah berpura-pura lagi sinting lagi, aku tahu, kau berbuat demikian karena sengaja hendak menunda perjalananku agar empat saudara keluarga Liok bisa bikin persiapan HMM bicara terus terang saja, aku tidak peduli akan kesemuanya ini, asal niatku untuk mencari mereka masih terkandung di badan, tidak takut mereka akan lari ke ujung langit atau menerobos ke dalam tanah. Kalau besok kau masih mabok, maka aku akan berangkat seorang diri titik. Kau anlang aku telah mencelakai dirimu, aku pasti akan menuntut balas bagimu, aku hendak menghancur lumatkan tubuhnya di depan kuburanmu, kemudian menggunakau darahnya untuk menyerami kuburanmu. Kutukan ini merupakan kutukan terkeji dari suku Biau, mendengar perkataan itu luga tercengang, perasaan tidak habis mengerti berkelebat di atas wajahnya. Watinah. Ia berseru dengan adat tergagap. Kau baru berkenalan selama sehari dengan keparat cilik itu, kenapa kau begitu membenci diriku apakah kau sudah lupa terhadap hubungan kita selama puluhan tahun? Benar, aku membenci dirimu, rasa benciku telah merasuk ke tulang sum-sum maki watinah bagaikan seekor binatang edan. Kau adalah iblis paling keji di atas kolong langit dewasa ini, baru satu hari kau telah menghancurkan seluruh. Penghidupanku tiap kali teringat peristiwa ini meski dalam impian pun akan ku kejar sukmamu, atau ku gigit dirimu, kau dapat membinasakan dirinya namun tak akan berhasil membunuh diriku. Sekarang aku tidak akan mencari kau tunggu saja setelah jenazahnya dikuburkan, aku akan berdoa dalam kuil bangku to asin bio, disana akan ku mohonkan bencana bagimu, agar sepanjang hidupmu selalu menderita bagaikan digerumuti oleh berjuta-juta racun keji, agar sukmamu sepanjang masa tak bisa kembali ke alam baka, selalu menderita dan gentayangan titik. Air muka luga berubah hebat, seakan-akan kutukan watinah telah menghantam titik kelemahannya, keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Watinah putar badan, sinar matanya berubah kembali jadi lembut dan halus seraya membelai keninglim kian hao yang masih berdiri termangu-mangu, bisiknya lirih. Ko Anlang, maafkanlah diriku, aku telah mengundang bencana bagimu, dan maafkan pula aku tak bisa mengiringi kematianmu saat ini juga, sebab aku adalah istrimu maka aku harus menuntut balas lebih dahulu bagimu, setelah aku berhasil menghirup darah segar musuh besar kita, mengunyah daging musuh kita, aku pasti akan menyusul dirimu ke alam baka titik. Watinah, apa yang sedang kau katakan serulim kian hao kebingungan? Bukankah aku masih segar bugar dan belum mati kenapa kau hendak balaskan dem-dem bagiku coba lihat keadaanmu pada saat ini, sampai aku pun dibikin kebingungan dan tidak habis mengerti? Watinah tertegun, ia mundur ke belakang dan menatap wajah si anak muda itu dengan metel, terbelalak, perasaan tidak percaya mulai terlintas pada mimik wajahnya, setelah tertegun beberapa saat ia bertanya. Ko anlang, apakah kau sama sekali tidak merasakan penderitaan titik? Penderitaan lim kian hao segera menggeleng. Sikap si anak muda itu tentu saja membuat luga tercengang, ia tetap musuhnya dengan sinar metu kurang percaya. Ko anlang, coba aturlah pernafasan kembali Watinah berseru, wajahnya mulai diliputi pengharapan. Lim kian hao sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh, bagaikan anak kecil yang diperintah oleh ibunya ia memandang sekejap sekeliling kalangan, ditemuinya setiap orang sedang memandang ke arahnya dengan metel, terbelalak dan wajah tegang, ia tahu peristiwa yang dialaminya pasti luar biasa sekali. Maka buru-buru ia tarik napas salurkan hawa murninya mengelilingi dua belas tiong ngeloo dan akhirnya perlahan-lahan dihembuskan keluar, walaupun di tengah malam buta namun di bawah sorotan sinar rembulan serta cahaya api, tampaklah di antara hembusan napasnya disertai bubuk warna merah darah. Watinah serta Luga yang ikut menyasikan warna merah tadi segera menunjukkan reaksi yang berbeda, gadis suku Biaw itu segera meloncat kegirangan dan berteriak. Ah 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 ah. Tian Hiang si kenapa aku sudah melupakan racun tersebut dengan andalkan benda itu, tiada racun keji lainnya yang bisa mencelakai dirimu lagi. Ko An Lang, aku benar-benar merasa kegirangan titik. Sedangkan Luga berdiri termangu-mangu setengah harian lamanya, kemudian sambil tertawa dingin serunya. Aku rasa keparat cilik ini benar-benar memiliki kepandayan yang luar biasa, ternyata kesemua ini adalah hasil permainan bagusmu, HMMM kalian tunggu saja saatnya, aku memang tak dapat mengapa-apakan Tian Hiang si namun ada orang yang bisa mengatasi racun itu. Tunggu saja tanggal mainnya, akanku suruh kalian merasakan penderitaan yang terhebat, mungkin penderitaan itu amat mengerikan jauh di luar dugaan kalian berdua. Sehabis mengancam ia jejakan kakinya ke atas tanah lalu seperti halnya sewaktu tiba di tempat itu tadi, dengan enteng dan cepat ia melayang pergi dan lenyap di tengah kegelapan. Air muka watinah berubah hebat, ia menjotkan badan siap melakukan pengejaran. Lim Kian Hao segera menarik lengan gadis itu, dalam sentakan inilah ia temukan bahwa kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki watinah ternyata jauh di luar dugaan, setelah ikut berlompatan sejauh puluhan langkah ia baru berhasil menghalangi jalan perginya. Penjahat Rudin tak perlu dikejar, biarkanlah ia berlalu dari sini serunya. Watinah berhenti, air matu jatuh berlinang membasai pipinya, sambil memeluk tubuh si anak muda itu ia berbisik. Ko anlang, kali ini aku benar-benar telah mencelakai dirimu, aku telah membawa penderitaan bagimu. Watinah, kenapa kau ucapkan lagi kata-kata semacam itu. Watinah menghela nafas sedih dan bungkam dalam seribu bahasa. Menyaksikan gadis itu membungkam Lim Kian Hao mendesak lebih lanjut. Lama sekali akhirnya Watinah baru berkata dengan nada sesenggukan. Dibicarakan pada saat inipun percuma, menanti pesta bulan purnama ini selesai diseinggarakan akan ku ceritakan kembali kepadamu. Semoga saja suhu dapat berbelas kasihan dan mengampuni kita berdua. Lim Kian Hao tercengang, ia tidak habis mengerti apa yang sedang dimaksudkan gadis suku Biau ini, namun ia pun. Membungkam dalam seribu bahasa, suasana jadi sunyi, hening tak kedengaran sedikit suara pun, pesta bulan purnama telah dikacaukan oleh kehadiran Luga, kegembiraan rakyat suku Biau pun banyak berkurang, meski pesta dilanjutkan namun tidak semeriah dan seramai tadi lagi. Di tengah sebuah pegunungan yang tinggi terbentang hutan belukar yang luas dan tebal, pohon tumbuh tinggi menjulang ke angkasa membuat suasana sekeliling tempat itu jadi lembab dan selalu basah. Di suatu tempat yang meliputi daerah cukup luas, tampak suatu pemandangan yang sangat aneh, dari atas permukaan tanah memancar keluar lima buah warna yang tajam dan sangat menyilaukan mata, inilah pusat kabut beracun yang paling ditakuti oleh setiap umat manusia. Baru pertama kali ini Lim Kian Hao menikmati pemandangan seaneh itu, tanpa terasa ia sudah menghela nafas sambil berseru memuji. Sungguh tak nyana kabut beracun bisa memancarkan cahaya begini indah dan menawan, semakin tak disangka kalau tempat yang terkutuk dan mengerikan bagi sementara orang sebenarnya adalah suatu tempat yang sangat indah bagaikan Nirwana. Cukatli yang pernah berkata, bulan lima menyeberangi sungai, ada jalan masuk tak ada jalan keluar, sungguh suatu ucapan yang tak masuk di akal titik. Lo-o-te, tidak usah kau bandingkan ucapan orang kuno, selah elo-osian-hek dari samping. Dipandang sepintas lalu, tempat ini memang indah bagaikan Nirwana, tapi dalam kenyataan tidak lebih merupakan neraka bagi umat manusia, Seandainya kau berhasil menyingkap kabut tebal yang menyelimut di tempat itu, maka kau bakal tahu beberapa banyak tulang-tulang putih yang berserahkan di situ titik. A-ah-ah-ah-ah meski demikian, benda-benda jelek itu tidak sampai mempengaruhi keindahan alam sekelilingnya. Tian telah menakdirkan ada hidup dan mati seandainya dia mengijankan aku untuk memilih tempat kematianku, Maka aku rela tulang belulangku terkubur di balik keindahan alam tersebut titik. Koan Iyang, mengapakah selalu membicarakan soal kematian selawatinah dengan alis berkerut situasi yang kita hadapi dewasa ini amat berbahaya, Mati hidup sukar diduga koan lang, mengapa kau ucapkan kata-kata yang tidak baik titik. Ha-ah-ah, 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 mati hidup sudah ditentukan takdir, bencana atau rejeki tak dapat diubah dengan apapun juga, Apakah kau kira asal kita ucapkan beberapa patah kata yang baik lantas bencana bisa hilang dengan sendirinya sekalipun membicarakan soal mati, Belum tentu kita benar-benar bisa mati titik. Watinah menghela nafas panjang, titik air matu jatuh berlinang, dengan sedih bisiknya. Aku tidak berani berpikir seperti koan lang, sebab bencana ini akulah yang berikan kepadamu, Sungguh tak nyana karena rasa cintaku kepadamu malahan telah mendatangkan bencana yang tak terhingga bagimu titik. Nah, nah, kembali kau ucapkan kata-kata yang tidak genah, Karena rasa cintamu kepadaku, kau sudah lepaskan racun tian hiangku ke dalam tubuhku, Walaupun benda tadi berhasil selamatkan jiwaku, aku masih tetap tidak percaya bisa mengakibatkan selihai itu, Terhadap racun keji tersebut aku sudah menaruh curiga, Aku dengar kalian gadis-gadis suku biaw tiap pukul 2 siang hari toan yang selalu mengumpulkan 5 jenis racun dan binatang-binatang beracun tersebut kalian adu Sehingga akhirnya yang paling menang kalian gunakan untuk membuat racun keji guna mempengaruhi kaum pria. Racun keji yang kau maksudkan adalah racun tingkat bawahan, Tentu saja tidak begitu menakutkan, lain halnya dengan racun keji yang diciptakan oleh suhu kukusin POO, Benda itu berbentuk suatu zat tak berwujud yang bisa diperintah dan digerakkan oleh batin, Mencabut jiwa manusia pada jarak 10 li dari si yang punya racun tersebut bukan suatu perbuatan yang terlalu sulit. Dan kini aku telah melanggar perintah beliau dengan melepaskan racun tian hiangsi ke dalam tubuhmu. Aku masih belum paham sebenarnya tian hiangsi itu benda apa sih tegas lim kian HOO cepat. Watinah merandek sejenak, lalu dengan nada sedih jawabnya. Tiada halangan begiku untuk beritahukan hal ini kepadamu, Tian hiangsi adalah sejenis semut terbang yang khusus dihasilkan dalam wilayah Biau kami, Warnanya merah dan baunya sangat harum. Dikarenakan aku menggunakan ratu semut sebagai induk racun kejiku maka setiap hari dengan telatanku pelihara binatang tersebut. Sepuluh tahun lamanya aku rawali yasent dan pelihara sehingga terciptalah racun keji yang mempengaruhi jiwaku, Benda ini baru boleh digunakan bila mana keadaan sangat terdesak, Bahkan setiap kali digunakan racun tersebut baru bisa kutarik kembali bila mana korban telah mati dan peduli pihak lawan bagaimana lihai pun pasti akan menemui ajalnya bila termakan oleh racun tersebut. Sewaktu aku berlatih racun keji itu, aku pernah bersumpah berat, racun ada manusia tetap hidup, racun lenyap manusia mati. Haa, 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 kenapa sih perkataanmu makin lama makin melantur teringat sewaktu kau lepaskan racun di dalam araku, Apakah dalam menghadapi musuh kau tak dapat menggunakan kera, tersebut lagi pula kau sudah tanamkan racun keji itu ke dalam tubuhku, Mengapakah sendiri tidak mati titik? A-a-a-a-ai. Koanlang, kau adalah orang luar, tidak aneh kalau tak paham dengan keistimewaan ilmu tersebut. Ketika aku tanamkan racun itu ke dalam tubuh koanlang, hatiku sama sekali tidak mengandung rasa permusuhan, Maka aku gunakan kerapelepasan secara damai, Kalau tidak asal aku ayunkan tanganku Ries Chaya Dewa racun akan melukai musuh tanpa berwujud dan tanpa bau, Gerakan racun-racun itu sesuai dengan perintah isi hatiku, Sedangkan mengenai persoalan mengapa aku tidak mati hal ini lebih mustajab lagi, Aku cuma membagikan separuh bagian racun tersebut ke dalam tubuh koanlang, Sedang aku sendiri masih ada separuh. Tentu saja hal ini tidak mempengaruhi diriku, di kemudian hari apabila koanlang tidak berada di sisiku, Dan mungkin kau berada ribuan li jauhnya dari tempatku berada, Setiap kali hatiku rindu, aku dapat gerakan racun tersebut disebut racun keji pribadi. Seandainya aku tidak mau kembali titik. Air muka watinah berubah hebat. Waktu itu racun keji tersebut akan memberikan reaksinya dan tidak mau turut perintah lagi, Maka kita berdua akan sama dua menemui ajalnya. Lim kian hao o jadi amat terperanjat, sedikit banyak ia mulai mempercayai ucapan gadis tersebut. Terdengar watinah berkata kembali wajah serius. Kami suheng muai berlima masing-masing orang mempunyai racun pribadi yang berbeda dengan racun Tianhi yang siku paling lihai, Maka selama ini luga menaruh perasaan di jari terhadap diriku, Dan disebabkan alasan ini pula mengapa koanlang tidak takut dengan racun keji kalajengking hijau pada ubedap jum anak panahnya, Tetapi seandainya racun Tianhi yang siku dibandingkan dengan racun cingku dari suhuku, Maka punyaku masih selisih amat banyak. Aku tidak sangsi apabila ilmu silat geluruku sangat lihai, Tetapi mengenai kemanjuran racun keji ini, Aku masih kurang begitu percaya, Seandainya di kolong langit benar terdapat kejadian ini, Bukankah segala macam ilmu silat hanya sia-sia belaka untuk dipelajari aku sama sekali tidak percaya dengan segala macam cerita dongeng tersebut? Koanlang, kau benar-benar tak mau tahu, Hanya membaca buku melulu lebih baik daripada tanpa membaca buku, Bukankah Hong Hucu pun memahami segala persoalan? Tanda tanya seandainya ia dilahirkan beberapa ribu tahun lebih lambat, Niscaya akanku suruh beliau merasakan kelihayan dari ilmu racun keji ku titik. Sudahlah, kau jangan terlalu menghina Hong Hucu, Beliau bisa disebut seorang nabi tentu saja ucapannya tidak bakal salah, Kalau kau ingin buktikan kelihayanmu cobakan saja pada diriku, Gerakan Tianhi yang simu dan akanku saksikan apakah aku benar-benar merasakan reaksinya titik. Tidak bisa jadi, permainan ini bukan permainan kanak-kanak, Kata Watinah Seraya menggeleng. Dan sekarang aku pun cuma memiliki separuh bagian belaka, Seandainya aku gagal menguasai mereka, Bukankah kita bakal menemui ajalnya titik? Bagaimanapun akhirnya tidak lolos dari kematian, Apa yang perlu kita takuti daripada mati di tangan gurumu, Kan lebih enak mati bunuh diri terkubur di tempat yang begini indah, Sungguh nyaman dan menawan hati. Belum habis ya bicara, Mendadak dari dalam hutan berkumandang suara serak seseorang. Keparat cilik, kau punya semangat sungguh tak nyana Dari angkatan muda pun masih ada orang yang tidak pandang sebelah mata pun terhadap Toan Kiem Hoa, Sungguh jarang kutemui manusia bernyali macam kau titik. Suara itu nyaring bagaikan genta, Menggetarkan hati semua orang sehingga berdebar keras. Selesai bicara orang yang berada di dalam hutan merasa amat terperanjat dan saling bertukar pandangan. Terutama sekali watinah, Ia menguasai keadaan di sekitar daerah Biau, Terhadap kabut berwarna yang menyelimutut kerih hutan itu pun menguasai sepenuhnya, Ia heran seseorang hidup di tengah kabut beracun ternyata tidak mati bahkan bisa berbicara senaknya. Sungguh suatu peristiwa aneh yang tak pernah dijumpai dalam kolong langit. Belum habis rasa-rasa heran mereka, Dari dalam hutan kembali berkumandang suara seseorang lagi Tua bangka, kau jangan keburu berbangga hati, Bocah perempuan yang ada di samping pemuda itu adalah anak murid dari kusin POO Ditinjau dari keadaan mereka yang begitu mesra, Permainan siepoamu belum tentu terlalu tepat titik. Suara orang ini agak lebih lembut dan halus, Agaknya berasal dari seorang gadis. Pepat atau tidak itu termasuk urusan lain, Pokoknya jarang sekali ada orang yang mengutarakan kata-katanya terhadap Tuan Kiem Hoa dengan nada tersebut, Bagaimanapun aku tak mau lepaskan kesempatan ini, Aku sudah mengharap-harapkan kejadian ini selama 10 tahun. Ketika mulap pertama Lim Kian Hao mendengar ada orang berbicara dari balik hutan, Ia mengira orang itu pasti kusin POO adanya, Sebab ia sudah mendengar sampai di manakah kelihayan kabut beracun tersebut, Kecuali kusin POO seorang tak mungkin orang lain bisa berdiam dalam haitan itu dengan tenang. Tapi kemudian setelah mendengar dalam hutan ternyata bukan seorang melulu, Bahkan nada ucapannya tidak mirip kusin POO ia pun berlegah hati, Kepalanya berpaling ke arah. Watinah ingin menanyakan asal-usul orang yang ada di dalam hutan itu. Watinah membalas dengan sinar matu bimbang dan menyatakan tidak kenal, Lim Kian Hao makin ingin tahu, Akhirnya ia berteriak lentang. Tolong tanya kalian berdua adalah ciam POO dari mana titik. Suasana dalam hutan sunyi beberapa saat, Kemudian terdengar orang pertama tadi berseru. Bocah cilik, tidak jelek tata kesopananmu, Nada ucapanmu tidak kecil. Hanya saja bakatnya terlalu jelek, Mungkin bukan bakat seperti yang kita idamkan, Sambung suara perempuan tadi. Perduli amat janji 10 tahun sudah hampir tiba, Dan orang ini adalah manusia pertama yang bisa mendekati syarat yang kita butuhkan, Perduli bagaimana juga harus kita jajal, Kalau tidak maka kita akan sia-sia menanti 10 tahun? Tanya jawab dari kedua orang itu semakin mencengangkan hati Lim Kian Hao, Dari nada ucapan mereka seolah-olah di antara mereka dengan kusin POO terdapat persoalan yang belum diselesaikan, Maka berjanji 10 tahun kemudian untuk menyelesaikan persoalan ini lewat tangan orang lain, Dan agaknya mereka ada maksud menggunakan dirinya untuk memenuhi janji tersebut, Maka mereka menilai dan membandingkan bakatnya. Meski hatinya heki, tapi kata-kata 10 tahun amat menusuk pendengarannya, Janji 10 tahun gurunya Liu Buhoye dengan bunga mawar putih pun akhirnya diwakili oleh murid-murid, Dan berakhir tragis, Sekarang mereka berdua pun ingin menggunakan dirinya untuk penuhi janji 10 tahun, Alisnya kontan berkerut, Kepada dua orang rekannya ia berseru, Ayuh kita pergi saja dari sini. Titik. Elo Osean Hek adalah manusia yang paling takut kerepotan, Sebagai seorang jago kawakan ia tahu dua orang yang hidup dalam hutan itu bukan manusia sembarangan, Maka ia menyatakan setuju, Sedang watinah terlalu menuruti kemauan Lim Kian HOO, Tentu saja ia tidak menampik. Baru saja ketiga orang itu hendak berlalu, Orang yang ada di dalam hutan berseru kembali dengan nada cemas. Eeei, bocah muda, tunggu sebentar titik. Lim Kian HOO tidak ambil gubris, Ia teruskan perjalanannya ke depan diikuti dua orang rekannya. Belum jauh mereka berlalu, Tiba-tiba terasa desiran angin tajam menyambar lewat dari sisi tubuhnya, Disertai berkelebatnya cahaya hijau tahu-tahu dua sosok bayangan manusia telah menghadang dihadapannya. Lim Kian HOO tertegun, Ia kaget terhadap gerak tubuh mereka berdua, Semakin tercengang lagi setelah melihat dandanan mereka. Kiranya dua orang yang berdiri dihadapannya saat ini adalah sepasang laki perempuan, Usianya telah mencapai 60 tahun, Hal ini ditinjau dari rambut mereka yang telah beruban semua, Namun yang aneh wajah mereka masih seperti anak muda belaka, Sifat kekanak-kanakannya belum hilang dan seakan-akan baru berusia 8-19 tahunan. Wajah mereka bulia senelat lagi gemuk, segar dan polos, Pakaian yang dikenakan berwarna menyolok dan berkembang-kembang Sehingga sepintas pandang kedua orang itu mirip dengan bocah yang berusia 5-6 tahun. Watinah yang masih muda belia tak kuasa menahan rasa gelinya setelah menyaksikan sepasang manusia aneh itu, Tak tahan ia tertawa cekikikan. Eeei, titik bocah perempuan, jangan tertawa. Hardik orang laki dua itu dengan gusar. Gelak tertawa Watinah makin menjadi keras, Kiranya orang lelaki yang barusan bicara bukan lain adalah suara perempuan yang mula-mula dikira wanita itu, Tak nyana seng lelaki punya suara lembut seperti perempuan. Sedang orang yang berdandan perempuan itu pun naik pitam ketika melihat Watinah tak mau berhenti tertawa, Dengan suara kasar tegurnya. Bocah perempuan, jangan tertawa, apa yang kau tertawakan. Sekuat tenaga Watinah menahan gelak tertawanya, Lalu sambil menuding ke arah kedua orang itu serunya, Kalian sendiri punya potongan wajah seorang bocah, Kenapa malahan panggil kami sebagai bocah terutama sekali nada ucapanmu, Yang lelaki jadi perempuan sedang yang perempuan jadi laki, Dari mana aku tidak jadi geli. Selesai bicara kembali ia tertawa terkekeh-kekeh. Agaknya perempuan itu merasa sangat gusar, Badannya berkelebat ke depan langsung ayun tangannya untuk kirim sebuah gablokan. Budak busuk yang tak tahu diri, Kau berani bersikap kurang ajar terhadap kami? Makinya, dengan gerakan tubuhnya yang begitu cepat, Tak mungkin bagi Watinah untuk meloloskan diri, Ia hanya berharap gepokan tersebut tidak terlalu berat baginya. Di saat yang amat kritis silulah, Mendadak ia merasakan lengannya ditarik orang disusul badannya miring ke samping, Desiran angin tajam seketika menyambar lewat dan sisi wajahnya, Ia terperanjat dan gugup, Menanti hatinya bisa tenang kembali maka ditemuinya orang yang barusan selamatkan dirinya bukan lain adalah Lim Kian H.O.O. Saat itu pemuda tersebut sedang memandang ke arahnya dengan wajah serius, Kemudian dengan nada menegur ia berseru. Watinah, jangan tertawa lagi. Watinah tertegun, ia tidak mengira gerakan tubuh si anak muda tersebut sedemikian ihainya, Sementara di tengah rasa terkejut dan girang, Belum sempat ia mengucapkan sesuatu, Dengan nada halus Lim Kian H.O.O. telah berkata kembali. Padahal tiada sesuatu hal yang patut ditertawakan nada suara mereka sama sekali tidak berubah, Hanya dandanannya saja yang berbalik, yang lelaki sebenarnya adalah perempuan sedang yang perempuan sebenarnya adalah lelaki. Mu'ia mula watinah tiada maksud untuk menjelaskan ini ia malahan merasa tercengang, Segera ia awasi kedua orang itu lebih seksama lagi sedikit pun tidak salah, Ia temukan orang yang berdandan lelaki itu punya lubang di atas telinganya. Sedang orang yang berdandan perempuan memelihara kumis dan jenggot, Jelas membuktikan bahwa mereka berdandan kebalikannya dari keadaan umum. Kedua orang itu sama-sama tertegun, Sesaat kemudian terdengar orang yang berdandan sebagai wanita itu berseru. Bocah muda, dari mana kau bisa tahu titik. Lim Kian H.O.O. tertawa hambar. Bukankah kalian berdua bergelar heng tian siang li atau sepasang kekasih pendendam takdir kau adalah si dewa awet muda tong hong it lip sedangkan dia adalah nyonya muti yang ceng siang cu mong yoang wan adanya, Kalian memang jodoh yang ideal, kau merasa benci karena tidak dilahirkan sebagai perempuan sebaliknya istrimu benci karena tidak dilahirkan sebagai pria, Maka kalian, yang lelaki pakai baju perempuan sedang yang perempuan pakai baju orang lelaki. Bocah muda, dari mana kau bisa kenal dengan diri kami teriak mong yoang wan yang berdandan sebagai pria. Meskipun Chai He belum pernah berjumpa dengan kalian, Tetapi tingkah laku serta dendanan kalian sudah cukup jelas membuktikan bahwa dugaanku tidak meleset, apabila barusan. Gerakan tubuh mong yoang siang cu adalah ilmu langkah leng impeo serta ilmu telapakut hoa ciang, Di kolong langit tak ada manusia kedua yang kau ngacobe lo tukas mong yoang wan dengan air muka berubah hebat. Kami jarang sekali munculkan diri dalam dunia persilatan, dan tidak banyak orang yang kami kenal, coba sebutkan siapakah gurumu. Suhuku adalah si nabis seruling liu wabuhwe adanya, beliau sama sekali terlalu asing bagi kalian berdua titik. Macam apakah liu wabuhwe itu kru dia pun bisa mendidik seorang murid macam kasru mong yoang wan setelah termenung sejenak. Kau tak usah mungkir lagi, dengan andalkan pengetahuanmu untuk menebak ilmu langkah leng lempeo serta ilmu telapakut hoa ciang ku barusan, Jelas membuktikan kalau kau masih punya guru lain. Sian Su, harap kau jangan berkata demikian sekalipun guruku belum pernah berjumpa dengan kalian berdua namun ilmu silatnya sama sekali tidak berada di bawah kalian berdua, Namun memang kuakui gerakan tangan yang barusan ku gunakan bukan pelajaran dari guruku. Lalu siapakah yang wariskan gerakan tersebut kepadamu? Tanda tanya buru-buru tong hong it lip yang berdandan sebagai wanita berseru dengan nada tercengang, Lim Kian Hao tertawa dan mengerling. Orang itu adalah sahabat karib kalian berdua, tetapi Chai Hai telah mendapat pesan wanti-wantinya untuk tidak bocorkan rahasia ini, Maka aku berharap kalian suami-istri berdua suka maafkan diriku. Kembali tong hong it lip termenung beberapa saat mendadak ia mendengus dingin. Sekalipun tidak kau katakan juga tidak mengapa, Tidak sulit untuk mencari tahu asal usulmu dan beberapa orang yang terbatas ini. Lebih baik ada jangan mengandung maksud demikian, An Cham Lin Kian Hao sambil tarik kembali senyumannya. Chai Hep pun tiada maksud mengganggu kalian berdua lebih jauh. Kalian berdua sudah ada 20 tahun berdiam di tempat yang tenang dan tentram semacam ini buat apa harus cari kerepotan dan kesulitan buat diri sendiri. Tempat yang tenang jengek tong hong it lip sambil tertawa dingin. Sepanjang hidup, belum pernah kami dapatkan penghidupan yang aman tentram dan diliputi ketenangan, di antara belasan sahabat karikku musuh dan sahabat berbanding seimbang sebelum aku berhasil mengetahui asal usulmu hatiku semakin tidak tentram, bocah muda, aku lihat lebih baik kau bikin persiapan lebih dahulu. Menyaksikan orang itu sudah berdiri dalam sikap siap melancarkan serangan, Lim Kian Hao jadi agak cemas, segera teriaknya. Chai Hep tanggung orang itu bukan sahabat dan bukan musuh kalian berdua, dan aku jamin tidak akan bocorkan rahasia jejak kalian kepada orang lain. Tong hong it lip tertawa dingin. HMM di antara sahabat karik kami kalau bukan musuh tentu teman, sebelum kau jelaskan lebih dahulu, jangan harap bisa tinggalkan tempat ini dengan mudah. Selesai bicara, tidak menanti Lim Kian Hao buka suara, badannya langsung menubruk ke depan sambil melancarkan 4-5 buah serangan berantai, tiap serangan baik yang nyata maupun tipuan memiliki perubahan yang ampuh dan sakti. Namun serangan-serangan hebat itu tidak sampai merepotkan si anak muda itu, dengan enteng ia berkelebat ke sana dan bertelit kemari, dalam sekejap metu seluruh hancaman berhasil ia hindari dengan gampang. Kejadian ini segera mencengangkan tong hong L.T lip sampai ia dibikin termangu-mangu, meski demikian serangannya sama sekali tidak mengendor. Mong Yong Wan yang saksikan jalannya pertarungan dari sisi kalangan jadi terperanjat segera teriaknya. Bocah keparat, sebenarnya kau berasal dari mana begitu ruwet ilmu silatmu. Oleh sebab itulah aku menasehati kalian berdua tak usah buang tenaga dengan percuma, kalian tidak bakal berhasil menebak asal usulku lewat ilmu silat yang kumiliki. Keparat cilik, meski dalam jurus silatmu mencakup kepandayan musuh maupun temanku, aku masih tidak puas. Sekarang, hadapi dahulu tiga jurus serangan gabungan dari kami suami istri berdua, apabila kau bisa menandingi kami maka kami akan biarkan kalian berlalu dari tempat ini. Ditinjau dari air muka Tong Hong It Lip yang amat serius dalam mengucapkan kata-kata tersebut, lim kian hao osadar tiga jurus yang hendak dilancarkan pasti paling lihai sekali, tetapi kejadian sudah berubah 180 derajat, tidak menyanggupi pun tidak mungkin kecuali membongkar rahasia asal usul sendiri, dan ini pun tidak ingin ia lakukan, maka terpaksa dengan wajah ringan ia menyaut. Bae Liesengkelah, akan Cai Ha coba menerima tiga jurus serangan gabungan dari kalian berdua titik. Tong Hong It Lip dan Mong Yong Wan saling bertukar pandangan sekejap, lalu diikuti lelaki berdam dan wanita itu bergerak lebih duluan, ujung bajunya dikebaskan ke depan menyambar bahu lawan, lim kian hao osadar tetap berdiri tak. Berkutik menanti ujung baju lawan hampir menggulung tubuhnya ia baru miringkan badan ke samping. Mong Yong Wan tak mau berpeluk tangan belaka, laksana kilat ia turun tangan mengirim sebuah hajaran menyambut datangnya sang tubuh yang mundur ke belakang. Beraak di tengah bentrokan nyaring, sepasang suami istri itu mundur selangkah ke belakang, air muka mereka sama-sama berubah hebat. Ternyata ilmu gabungan yang dipelajari mereka berdua telah diselami selama 20 tahun lamanya, meski sewaktu turun tangan ada yang lebih dahulu dan ada yang belakangan. Namun dalam kenyataan serangan mereka tiba hampir bersamaan waktunya, bahkan posisi yang mereka ambil pun amat strategis, meski musuh lebih lihai pun sulit untuk lolos dengan gampang. Siapa sangka, kali ini mereka telah menjumpai peristiwa yang sama sekali berada di luar dugaan, ketika jurus serangan mereka dilancarkan ke depan, tiba-tiba bayangan tubuh Kian Hao lenyap tak berbekas, dan bentrokan nyaring yang meledak di angkasa tadi pun hasil dari bentrokan telapak tangan mereka sendiri. Dalam pada itu dengan wajah penuh senyuman, Lim Kian Hao berdiri setengah di pada sisi kalangan, Tong Hongit Lip segera menjerit kaget. Kau, kau adalah siapa aku? Hardik Lim Kian Hao sambil melototkan matanya. Di atas wajah Tong Hongit Lip serta Mong Yong Wan terlintas rasa kaget dan takut yang tak terhingga, mereka tergagap dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, Lim Kian Hao tersenyum, suaranya berubah jadi amat lunak dan halus, katanya lirih. Sejak tadi Cahyai sudah nasihati kalian berdua tak usah buang tenaga dengan percuma, kalian sih tak mau dengarkan. Nasihat nah coba lihat bagaimana sekarang bukan kasiha-siha belaka usaha kalian terhadap kalian cap sah Ye U13 sahabat orang itu menaruh perhatian khusus, maka dari itu ia minta pdap agar setiap kali aku berjumpa dengan kalian untuk sampaikan maksud hatinya, ia minta kalian bisa jaga diri, kalau tidak maka ia tidak akan lepaskan kalian titik. Dia-dia masih hidup di kolong langit tanya Tong Hong. It Lip tergagap. Tentu saja si anak muda itu tersenyum, belum pernah ia kendorkan perhatiannya terhadap kalian, meski kalian tidak menjumpai dirinya dan dia pun tak dapat bertemu dengan kalian, namun asal kalian tunjukkan sedikit gerakan, maka ia segera akan munculkan diri untuk merobohkan kamu semua. A-a-a-a-ai, kalau begitu kami 13 orang tak mungkin bisa berkumpul kembali bisik mong-yong-wan sambil menghela napas panjang, sejak pertemuan di hutan bambu, hanya disebabkan satu persoalan semua orang cocok dan ribut dengan lihainya, sehingga hampir saja kami jadi saling bermusuhan, sejak itu kami sembunyi di sini, sebagian besar pun dikarenakan ingin menghindari kejaran musuh. Ha-a-a-a, 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 tentang persoalan ini, ia mengetahui jauh lebih jelas dari dirimu, terus terangku beritahukan kepadamu, peristiwa ini pun merupakan suatu kesengajaan baginya untuk mengatur hal tersebut, seandainya kalian tidak cepat dibubarkan, cepat atau lambat kalian pasti akan terbitkan keonaran. Apa jadi kitab tersebut palsu jerit Tong Hong L. Telip lagi dengan nada kaget. Kitabnya sih asli, tetapi ia terlalu memahami sifat-sifat kalian 13 orang dan tahu bahwa kalian tidak mungkin bisa bersatu padu untuk untuk mewujudkan satu kesatuan, maka sejilid kitab yang asli sengaja ia bagi jadi empat bagian, tiap bagian ada seperempat adalah asli sedang tiga perempat. Lainnya adalah palsu, setelah itu ia tinggalkan jejak di empat penjuru agar kalian melakukan pencarian sendiri, dan kemudian agar kalian anggap kitab yang didapatkan adalah kitab yang asli. Air muka Mong Yong Wan berubah sangat hebat dengan hati mangkel teriaknya. Kurang ajar, kalau begitu dia adalah seorang penipu ulung, kami sudah membuang waktu 20 tahun dengan sia-sia belaka. Tidak menanti ia menyelesaikan kata-katanya, Lim Kian Hao berkata lebih lanjut. Ia sama sekali tidak memohon kergi diri kalian, bukankah tempo dulu ia pun sudah tinggalkan pesan kepada Kai Ian agar setelah kitab tersebut didapatkan maka kalian harus mengeluarkan di hadapan rekan-rekan lainnya untuk dipelajari bersama, seandainya kalian mendengarkan nasihatnya dan masing-masing ambil keluar kitab yang ditemukan maka kalau digabungkan jadi saja, kalian bakal mendapatkan satu jelit kitab yang lengkap, siapa suruh kalian rakus, ingin cari keuntungan sendiri dan mengangkangi kitab tersebut buat diri pribadi sekalipun begitu, perserikatan 13 sahabat telah dihancurkan olehnya. Di sinilah letak kebesaran jiwanya, apabila ia biarkan kalian 13 orang bergabung dan melakukan kejahatan, berapa banyak malapetaka dan bencana yang bakal terjadi dalam dunia persilatan tidak sulit bagi dirinya pada waktu itu untuk lenyapkan kamu semua, tapi ia berbaik hati dan berbelas kesehan, maka nyawa kalian tidak dicabut sebaliknya memberikan jalan hidup yang benar kepada kalian untuk bertobat dan menyesal. HMM berani benar kau menuduh yang bukan-bukan terhadap dirinya. Tong Hong Nidlip dan Mong Yong Wan Bungkam dalam seribu bahasa, watinah bingung dan tidak habis mengerti apa. Yang sedang mereka bicarakan, hanya Elo Osean Hek yang tahu dan kontan merasakan jantungnya berdebar keras. 20 tahun berselang ketika ia masih belajar silat di Gunung Taihengsan, pernah didengarnya tentang 13 sahabat yang sangat menggemparkan dunia persilatan. Perserikatan tersebut merupakan kerjasama 13 orang manusia berkepandaian lihai untuk melakukan kejahayan di dunia, tetapi jejak mereka amat rahasia dan jarang yang temui wajah asli mereka. Kemudian tersiar berita bahwa mereka siap mendirikan sebuah partai dalam dunia Kangof, kabar ini seketika menimbulkan pergolakan hebat dalam bulim, banyak jago-jago dari kalangan lurus menggabungkan diri untuk menghalangi niat mereka ini. Tetapi aneh sekali, entah apa sebabnya tiba-tiba ketiga belas sahabat itu lenyap dari peredaran bulim dan sejak itu jejak mereka tidak ketahuan ujung mulanya lagi. Dan sekarang, Elo O. Sian Hek baru tahu, kiranya 13 sahabat terdesak dan terpaksa mengasingkan diri karena dikalahkan oleh seorang tokoh sakti dunia persilatan, dan tokoh silat itu ada hubungan yang sangat terat dengan Lim Kian H. O. O. Ia jadi menduga-duga siapakah jago itu dan sejak kapan si anak itu mengikat tali hubungan dengan dirinya? Berbagai pertanyaan yang membingungkan hatinya, namun ada satu hal yang pasti, yakni sepasang suami istri yang berada di hadapannya saat ini adalah dua orang di antaranya 13 sahabat yang pernah menggetarkan sungai Telaga 20 tahun berselang, tanpa terasa hatinya jadi bergidik. Dalam pada itu setelah termenung sejenak Tong Hong Itlip menegur kembali. Apa hubunganmu dengan dirinya? Hubungan apapun tidak ada, tidak lama berselang secara kebetulan Chai Hai telah berjumpa dengan dirinya dan mendapat pula beberapa petunjuk di dalam kepandayan silat, di samping itu ia pun titip pesan kepadaku agar menyelidiki jejak kalian semua, dan sekarang kalian dua orang suami istri adalah orang keempat dan orang kelima yang pernah kujumpai. Siapakah tiga orang lainnya bagaimana keadaan mereka saat ini? Maaf, nama mereka tak mungkin dapat kusebutkan, sahut lim kian hao osraya menggeleng. Mereka termasuk rombongan yang rada sial, kitab mustika yang berisi seperempat kepandayan sakti itu pun tidak berhasil mereka temukan, dan sekarang mereka benar-benar sudah bertobat, mengasingkan diri dan tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi, kehidupan mereka tidak memperoleh petunjuk yang seksama mungkin tidak akan kenali mereka lagi, maka dari itu lebih baik kalian tak usah bertanya lebih lanjut titik. Dapatkah kau beritahu kepada kami sebenarnya dia adalah manusia macam apa? Kembali Tong Hong Itlib bertanya. Dua puluh tahun berselang ia muncul dengan wajah berkerudung, setelah menghancurkan perserikali ya sentan kami tiga belas orang, pernah kami lakukan penyelidikan yang seksama atas asal usulnya, namun hasilnya tetap nihil. Tentang soal itu maafkan pula diriku karena tak dapat memberi jawaban, kembali si anak muda itu menggeleng. Sepanjang hidupnya ia tak pernah munculkan diri dalam dunia persilatan aku pun tidak tahu nama aslinya, meski ku katakan bagaimanakah bentuknya, belum tentu kalian bisa kenali dirinya meski telah saling berhadapan muka. Tapi paling sedikit kau dapat mengatakan bukan, dia adalah seorang pria atau wanita buru-buru mong yoang wan mendesak. Apa bedanya antara pria dan wanita seandainya dia memiliki sifat macam kalian berdua, bukankah aku sendiri pun tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan ini titik. Air muka tong honit lip serta mong yoang wan kontan berubah hebat ketika mendengar sindiran dari si anak muda itu, terdengar siorang lelaki yang berdandan sebagai wanita itu membentak dengan nada gusar. Keparat cilik, sekalipun kau telah mewarisi ilmu silatnya kami tidak akan ambil gubris, sepanjang beberapa tahun kami selalu menyelidiki dan mempelajari ilmu silat untuk menghadapi dirinya, tiada halangan kami hendak gunakankah sebagai kelinci percobaan. Oh 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 kalian hendak andalkan catatan sebanyak seperempat itu hendak menciptakan kepandayan untuk menghadapi dirinya titik. Tong honit lip tertawa dingin, mendadak telapak tangannya berkelebat ke depan sambil melancarkan sebuah serangan, telapak tangannya berwarna merah dan memancarkan kabut bercahaya kilat. Lim kian hao o gerakan sepasang bahunya dan menghindar dengan kecepatan bagaikan kilat. Watinah serta lo siau hek yang menghindar kurang cepat segera tersambar oleh kabut bercahaya itu. Watinah tetap tidak geming seolah-olah tidak merasakan sesuatu lain halnya dengan elo osian hek, ia mundur sempoyongan kemudian perlahan-lahan roboh ke atas tanah. Menyaksikan kejadian ini lim kiao hao o jadi teramat gusar, segera bentaknya. Ilmu beracun apa yang telah kau gunakan? Koanlang, mereka telah menghisap sari racun yang terkandung dalam kabut beracun, kau harus waspada dan berhati-hati pdap, jerit Watinah. Mengapakah sendiri tidak keracunan? Aku pernah menelan pil mustajab bikinan suhuku, maka badanku sama sekali tidak terpengaruh. Kalau begitu carikan akal untuk menolong dirinya teriak si anak muda itu lebih jauh seraya menuding ke arah elo osian hek. Tidak bisa, aku tidak punya obat penawar cuma suhu seorang yang dapat menyelamatkan jiwanya. Haaa, 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 bocah perempuan, kau jangan bermimpi di siang hari bolong jengek tonghong LTIP sambil tertawa terbahak-bahak. Ilmu telapak ini sengaja ku ciptakan untuk menghadapi Toan Kiem Hoa HMMM dengan andalkan sedikit kepandainya. Jangan harap ia bisa selamatkan jiwanya. Ucapannya tersebut jelas menghina dan memandang rendahku Sintio sebagai muridnya Watinah langsung naik pitam teriaknya. Kentutmu aku pun tidak berhasil kau lukai. HMMM masih ingin menghadapi suhuku? Mong Yong Wan tertawa dingin. Bocah perempuan, kau jangan mengira dirimu tetap sehat walafiat, nantikan saja sebentar lagi kau bakal tahu kelihayanya. Watinah tidak percaya, telapaknya digetarkan langsung menyapu ke arah tubuh perempuan berdan dan pria itu, tetapi baru saja telapaknya digerakan sampai separuh jalan dengan otomatis ditarik kembali, rasa sakit yang amat menderita terlintas di atas wajahnya. Eeei, kenapa kau? Sahut Lim Kian H.O.O. menegur. Aku sendiri pun tidak taut sedikit ku kerahkan tenaga. Murniku, dada segera terasa jadi sumpek, sesak dan muak sekali, agaknya seperti mau muntah. Belum habis bicara, mendadak mulutnya terbentang lebar dan muntahkan air liur bercampur riak berwarna merah darah, wajahnya langsung berubah pucat pias bagaikan mayat, dengan amat lemas tubuhnya duduk mendeprok di atas tanah, tangannya dirogohkan ke dalam tenggorokan dan mengorek tiada hentinya, seolah-olah ia belum puas muntah dan ingin mengeluarkan seluruh isi perutnya. Air muka Lim Kian H.O.O. berubah kehebat, jari tangannya bergerak cepat secara beruntun menotok empat buah jalan darah di tubuh watinah untuk menghalangi gerakan selanjutnya, setelah itu sambil berpaling ke arah Tong Hong Itlip bentaknya. Cepat serahkan obat penawarnya kepada aku. Bocah muda, hitung-hitung kau masih punya sedikit pengetahuan, seru Tong Hong Itlip sambil tertawa dingin. Dan untung kau cepat bertindak sehingga tidak membiarkan air darah yang lumer dari jantungnya muntah semua keluar untuk sementara jiwanya memang berhasil kau seiamatkan, tapi, heee, heee, cepat atau lambat akhirnya ia bakal modar juga. Aku perintahkan kau untuk segera serahkan obat penawar kepadaku kembali si anak muda itu membentak dengan wajah keren. Oh, ho, 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 enak benar kalau bicara, dengan andalkan apa sih aku harus menolong jiwanya? Demi selamatkan jiwamu sendiri, sebenarnya aku bertugas untuk mengawasi tingkah lakumu, kalau kalian masih juga berbuat kejahatan maka aku segera akan mewakili orang itu untuk memberi peringatan kepada kalian tanda seru. Haaa, 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 sekalipun orang itu datang sendiri pun belum tentu ia bisa permainan kami seperti sedia kalah, apalagi manusia macam kau titik. Napsu membunuh mulai terlintas di atas wajah si anak muda itu, dengan wajah membesi teriaknya. Terhadap kalian 13 orang sahabat itu sengaja memberi petunjuk kepadamu di mana letak titik lemahan untuk mencabut jiwa kalian, dan kalian suami istri berdua pun termasuk di antaranya, sebenarnya aku ada maksud melepaskan sebuah jalan hidup buat kalian setelah mengetahui bahwa kalian mengasingkan diri ke dalam gunung dan tidak bikin keonaran lagi tapi ditinjau dari tingkah laku serta perbuatan kalian saat ini, HMM harap kalian jangan salahkan kalau aku hendak bertindak tegas kepada kalian demi tertegaknya keadilan serta keamanan Tong Hong Nidlip dibikin berdidik juga oleh keseraman serta keseriusan si anak muda itu Mong Yong Wan yang menyaksikan suaminya mulai terpengaruh oleh gertakan mana, buru-buru berteriak memberi peringatan Eeei tua bangka, kau jangan sampai tertipu oleh siasat licik keparat cilik ini, kita jangan menyianyikan penderitaan kita selama 20 tahun di tengah pegunungan yang terpencil ini, apakah kau jadi ketakutan hanya digertak oleh beberapa patah kata keparat tersebut? Tong Hong Nidlip tertegun dan segera berhasil menguasai diri kembali, ia lantas mendungak tertawa terbahak-bahak Haaa, 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 bocah muda, pandai benar kau berlagak sok lihai, hampir-hampir saja loh pun berhasil kau kelabui dengan gertak sambalmu itu, sekalipun orang itu telah mewariskan seluruh kepandayan silatnya kepadamu Aku percaya kepandayanmu masih belum dapat menandingi hasil gemlengan kami selama 20 tahun lamanya Araaa siapa yang menimbulkan keonaran ia tidak boleh dibiarkan hidup, untung aku sudah ucapkan kata-kata ini sejak semula, bagaimanapun juga tindakanku untuk lenyapkan kalian bukan suatu tindakan yang salah Sikap serta tingkah laku si anak muda itu segera memancing sifat ganas Tong Hong Nidlip serta Mong Yang Wan, satu dari kiri yang lain dari kanan segera menyerang datang bersamaan angin pukulan sang wanita berdan dan pria itu berwarna hijau Lim Kiao Hao segera enjotkan badannya menghindar ke samping dikala dua gulung angin pukulan lawan belum tiba Bocah muda, jangan harap kau bisa main setan lagi di faat dan PPSN kami teriak Tong Hong Nidlip Di tengah bentakan kerasia bersama Mong Yang Wan mendorong telapaknya keluar, dengan gerakan setengah lingkaran, seketika itu juga angin pukulannya yang berwarna merah darah bagaikan sebuah angin melesat peluhan tombak ke arah depan, kemudian lambat-lambat turun ke tengah kalangan dan mengurung seluruh pemuda itu Mong Yang Wan pun getarkan telapaknya, segulung cahaya asap warna hijau melesat mengulung tiada hentinya di sekeliling tubuh si anak muda itu, makin menyebar makin besar dan makin luas Lim Kian Hao berdiri tegak bagaikan sebuah bukit karang air mukanya tetap tenang, sementara dalam hati sangat terperanjat, ia sadar perkataan yang diutarakan bahwa mungkin terlalu tajam hingga memaksa sepasang suami istri ini mengeluarkan ilmu silatnya yang paling berharga Meskipun si anak muda ini telah peroleh petunjuk untuk menghadapi ilmu telapak angin berputar yang dihasilkan oleh serangan gabungan ini, namun ia tidak menyangka tenaga luwekang mereka telah mendapat kemajuan yang begitu pesat, bahkan dapat pula berdiam dalam kabut beracun Lim Kian Hao mulai sadar bahwa pertarungan yang terjadi ini hari tak mungkin bisa diselesaikan dengan gampang Tampaklah segulung hawa pukulan berwarna merah dan segulung hawa pukulan berwarna hijau menyusup datang dari dua arah yang berlawanan, ketika saling bertemu, bukan Bentrokan yang terjadi sebaliknya dua gulung tenaga tersebut bergabung kemudian kesama-sama mendesak dan mengurung ke depan semakin rapat Keadaan amat kritis sekali, kecuali aduk tenaga dengan kekerasan tak ada care lain lagi yang dapat digunakan si anak muda itu Lim Kian Hao berdiri tenang, dari matanya memancar keluar cahaya tajam mendadak sepasang lengannya dipentangkan segulung hawa merah secara lapat-lapat muncul dari ubun-ubunnya Lalu diikuti bentakan nyaring bajunya bagaikan sebuah bola karat segera memancar keempat penjuru dengan dasyat Belum, di tengah ledakan yang maha hebat, dua gulung cahaya kabut berwarna hijau dan merah itu laksana terhembus oleh angin puyuh segera menyebar dan lenyap tertiup angin Air muka tong hong itlip beruban hebat, teriaknya tertahan Keparat cilik, hebat juga ilmu silatmu ternyata ilmu cihie cengkie pun berhasil kau pelajari titik Di tengah teriakan tersebut sepasang telapaknya diulapkan berulang kali Hawap pukulan berwarna merah yang telah tersebar itu segera bergabung kembali menjadi satu dan sekali lagi ke arahnya Mong Yong Wan tidak berani berayal, telapak tangannya segera bergerak menggabungkan diri dengan serangan suaminya Kabut hijau perlahan-lahan berkumpul kembali jadi satu garis lurus lalu melanjutkan kurungannya ke arah depan Kali ini suami istri berdua telah kerahkan segenap tenaga yang dimilikinya Keringat mulai mengucur keluar dengan derasnya, menggunakan kekuatan daya getar tadi Ilim Kian Hao menghadang serangan gabungan mereka yang pertama dan kini setelah menyaksikan kerjasama kedua orang itu tak berhasil dihancurkan Diam-diam ia mengeluh, pikirnya Habislah sudah kau telah serahkan tugas berat itu kepadaku namun tidak memberi waktu yang cukup bagiku untuk mempelajari dan mendalami ilmu silat itu Meskipun Sin Kang tiada tandingan telah kau wariskan kepadaku, mana mungkin dalam waktu 20 hari yang singkat aku berhasil jadi sakti lagi pula kau terlalu pandang tinggi diri sendiri dan memandang enteng orang lain Pakaiannya tetap mengembung bagaikan sebuah bola karet, hawa merah yang lembut dan memancar keluar dari lubang pori-pori bajunya tak sanggup lagi memaksa buyar tenaga gabungan lawan Air muka tong hongit lip berubah amat buas, ia menyeringai dan tertawa seram Binatang cilik, serahkan jiwamu teriaknya Terhadap kejadian ini, kau harus salahkan orang itu punya sepasang metu yang buta Tugas seberat ini telah ia serahkan kepada kasih bocah yang masih bau tetek untuk selesaikan Dalam ilmu silat keberhasilan bukan terletak pada bakat namun lebih mengutamakan soal kematangan Tutup mulut bentak lim kian hao di tengah desakan hebat kau Jangan keburu berbangga hati, walaupun kitab yang kalian dapatkan adalah bagian yang terakhir Namun di bagian atas masih ada satu kepandayan yang bisa mencabut jiwa kalian berdua Sekalipun harus adu jiwa, aku pun tidak ambil gubris Dengan tenaga dalammu, kau ingin menggunakan jurus tersebut? Tanya tong hongit lip tertegun Lim kian hao tertawa nyaring, dengan wajah keren dan sedikit pun tidak jari Ia berseru berat, giyok sak cihun Titik sepasang telapak seger digabungkan jadi satu Senar metu dicurahkan ke arah pihak lawan dan terpancarkan wajah yang agung dan penuh wibawa Membuat orang merasa bergidik Tong hong l telip serta mong yoang wan sama-sama terkesip Mereka sudah hafal sekali dengan posisi jurus itu terutama Sekali sikap kian hao dewasa ini, membuat mereka makin tercengang dan tidak percaya Terhadap jurus sampuh ini hampir boleh dikata mereka sudah buang tenaga selama 10 tahun lamanya Namun belum berhasil juga ditemukan titik pemecahan Setiap kali mereka selalu jumpai kegagalan total sehingga hal ini membuat mereka mengira bahwa jurus itu merupakan sebuah jurus tipuan yang mungkin digunakan untuk membohongi orang belaka Suasana di tengah bukit itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Tiga orang berdiri saling, berhadapan dengan mulut bungkam Benar-benarkah kalian hendak cari kematian? Akhirnya Lim kian hao menegur dengan alis berkerut Tong Hong Dit Lip mendehem Pengaruh yang terpancar keluar lewat jurus Gio Chesak Cihun tersebut memang luar biasa Namun kami selalu merasa bahwa jurus itu hanya suatu jurus tipuan belaka Lihai hanya di atas kertas sebelum dicoba kami merasa tidak percaya Aku beri peringatan kalian, lebih baik jangan bertindak gegabah Sebab sampai saatnya, kalian akan menyesal dan tak mungkin bisa menolong diri kembali Tong Hong L.T Lip melirik sekejap ke arah Mong Yong Wan, menyaksikan istrinya tidak menunjukkan pendapat Ia lantas tertawa ringan Dalam hati kami dewasa ini hanya ada seorang rausuh Apabila kau memang wakil dari orang itu maka sekalipun harus aku jiwa kami tidak akan mendur dari hadapanmu Katanya, Lim Kian Hao berdiri tenang, beberapa saat kemudian ia lantang Diikuti lengannya dikebas ke depan, segulung hawap pukulan yang luar biasa seketika memancar keluar dari Tubuhnya, begitu hebat angin pukulan tersebut membuat bumi bergoncang batu berguguran dan pasir debu berterbangan Menyaksikan perisriwa itu air muka Tong Hong L.T Lip serta Mong Yong Wan berubah hebat Sambil gertak gigi mereka menahan diri, sungguh dasyat angin pukulan yang menyambar datang Baju mereka terkoyak-koyak oleh sambaran tersebut Bahkan batu kerikil yang tajam berhamburan melukai tubuh mereka Dari perubahan air muka kedua orang itu, Lim Kian Hao tahu bahwa mereka mulai juri dan ketakutan Mereka sudah dibuat bergidik oleh keampuhan jurus serangan tersebut dan sadar pula bahwa kedua orang itu tak akan bertahan lama Angin pukulan yang tajam dan tiada ujung pangkalnya ini bakal merobek dan menghancur lumatkan tubuh mereka Sekarang, Tong Hong L.T Lip serta Mong Yong Wan baru percaya akan kelihayan jurus tersebut Namun sayang sudah terlambat-terlambat untuk selamatkan jiwanya Dalam keadaan seperti ini ketiga orang itu sama-sama menyadari bahwa nasib mereka berada di ujung tanduk Setiap saat mungkin saja ajal akan menjelang tiba Di saat yang amat kritis itulah, mendadak dari balik hembusan angin ketau pantah dimuncul sesosok bayangan manusia Dan orang itu adalah seorang wanita Gerakan tubuhnya amal gesit dan lincah Meskipun di tengah deruan angin pukulan yang tajam gerakan tubuhnya sama sekali tidak terhadang Mula-mula ia bergerak ke hadapan Kian Hao lebih dahulu Pelapak tangannya yang putih dan halus laksana kilat bergerak menotok dua buah jalan darah penting di tubuhnya Lim Kian Hao segera merasakan segulung tenaga yang halus dan lunak menyusup ke dalam tubuhnya Begitu tiba di dalam tubuh tenaga tadi segera menghadang dan Menyumbat hawa murninya yang sedang mengalir keluar dengan hebatnya itu Kemudian ia putar badan dan dengan suatu gerakan yang indah pula mendorong tubuh Tong Hong It Lip Serta Mong Yong Wan sehingga mundur ke belakang dengan sempoyongan Menanti ketiga orang itu sadar dan mendusin kembali dari kecapaian serta keletihan Tampaklah perempuan itu sedang bekerja keras menyembuhkan watinah serta eloosian hek Pertama-tama Tong Hong It Lip menghela nafas panjang lebih dahulu Ia saling bertukar pandangan sekejap dengan Mong Yang Wan Wajahnya pucat pias bagaikan mayat, mulutnya terkunci rapat Siwi, siapa kau tegur Lim Kian Hao dengan nada terperanjat Perempuan itu berpaling dan tersenyum Ketika itulah Kian Hao baru melihat jelas bahwa perempuan itu berwajah amat cantik Usianya kurang lebih 30 tahunan dan memakai baju warna putih bersih Mula-mula si anak muda itu dikelia senejutkan oleh kecatikan wajahnya Diikuti ia pun tertegun karena ia berhasil memunahkan jurus giyok sakcihunnya yang ampuh Untuk sesaat ia berdiri termangu-mangu dan tak tahu apa yang harus dilakukan Watinah pun perlahan-lahan sadar dari pingsannya Ia buka mati siap mengucapkan sesuatu namun perempuan itu menggeleng dan memberi tanda agar ia tutup mulut Watinah mengangguk dan membungkam dengan sinar metu kagum dan terima kasih ia menatap wajah perempuan tersebut Dari sinar metu yang terpancar keluar dari balik metu Watinah Si anak muda itu merasa bahwa gadis itu kenal dengan perempuan tadi Dari air muka Tong Hong Itlip berduapun Ia membuktikan bahwa mereka kenal dengan perempuan tersebut Lim kian hao termangu-mangu, otaknya berputar dan sebentar kemudian ia sadar siapakah perempuan tersebut Dengan sinar metu sangsi dan kurang percaya ia pun ikut menatap perempuan tadi A-a-a-a-a sungguh taknya nakusin peo-o yang dihormati orang-orang suku biau sebagai dewi adalah seorang perempuan muda Titik ia luar biasa, juru sampuh giyok sakcihun ku pun berhasil ia punahkan Pikir kian hao dalam hati Dalam pada itu perempuan tadi telah meletakkan tubuh Watinah ke atas tanah dan bangun berdiri Sinar matanya menyapu sekejap ke arah tiga orang itu kemudian sambil tertawa dingin jengeknya H-em-emilmu telapak Cing Nen Chi yang tidak bakal bisa membendung diriku Sedang juru sampuh yang dikatakan tiada tandingan di kolong langit pun tidak lebih silat kasar untuk mengadu jiwa Ditinjau dari sikap kalian yang tak berverguna tadi Sebenarnya aku ogah campur tangan Apabila aku tidak takut muridku pun terluka Akan ku biarkan kalian bertiga saling adu jiwa sampai modar semua titik Merah padam selembar wajah lim kian hao Sepasang matanya menatap tubuh perempuan itu tajam-tajam Bocah muda, mengapa sih kau menatap diriku terus-menerus kembali Perempuan itu menegur sambil tertawa ringan Ditinjau dari ucapan Chiampu Ebedab Seharusnya Anda adalah toan Chiampu Ebedab yang telah menggetarkan wilayah Biau Tetapi, tetapi usiaku terlalu muda Bukankah begitu bocah muda selah perempuan tadi sambil tertawa bangga Kau sudah tertipu oleh kata nenek atau P.O.O. yang ada di depan namaku Dalam wilayah Biau Tulisan P.O.O. atau nenek menandakan suatu penghormatan Dan sama sekali bukan mengartikan tingkat usiaku Namun kau pun jangan terlalu percaya dengan sepasang mati sendiri Wajah serta potongan muda seseorang belum tentu bisa menunjukkan usia yang tepat Coba tebaklah, menurut perkiraanmu aku telah berusia berapa? Agaknya Chiampu Ebedab baru berusia 30 tahun? Tanda petik 30 tahun ku Sin P.O.O. segera mendongak dan tertawa terkekeh-kekeh Pandai benar kau berbicara, ketika aku berusia 30 tahun, mungkin kau masih belum dilahirkan dalam kolong langit Lim Kian H.O.O. tertegun, wajahnya jelas menunjukkan hatinya sangsi dan tidak percaya Kau tentu tidak percaya bukan? Nah, tiada halangan tanyakan saja persoalan ini kepadanya Kata Tuan Kim Hoa lebih jauh seraya menuding ke arah Mong Yong Wan Air muka perempuan berdan dan pria ini berubah hebat, dengan suara serak serunya Tuan Kim Hoa, wajahmu awet muda karena kau andalkan tomat yang banyak tumbuh di sekitar wilayah ini Apanya yang luar biasa titik Memang, memang tidak hebat tetapi aku ingin tanya Selama 10 tahun kalian suami istri hidup sengsara di tempat ini dan tidak ingin pergi tinggalkan daerah sekitar sini Bukankah dikarenakan tomat mustajab itu pula sayang Pohon tomat itu cuma ada sebatang dan justru pohon tadi berada di dalam genggaman ku Aku janji 10 tahun sudah hampir tiba, buah tomat yang tumbuh di atas pohon itu pun sudah amat banyak Selama ini aku selalu menepati janji dan tidak memetiknya barang sebiji pun Persoalan terletak pada Bagaimana caranya kalian hendak menangkan pertaruhan ini? Tanda tanya Mong Yong Wan mendengus gusar Ia tidak menjawab Dari sepasang matanya terpancar keluar cahaya penuh kebencian Kembali Tuan Kiem Hoa tertawa bangga Serunya, 10 tahun berselang Kalian sudah kalah sekali 10 tahun kemudian Tetapi kalian masih belum berhasil juga rebut kemenangan Bagaimana apakah perlu aku undurkan 10 tahun lagi agar kalian bisa dapatkan seorang wakil untuk mengalahkan diriku Tidak usah, kami mengaku kalah sahutong nitlip sambil menghela nafas Kalau sejak dahulu tahu begini, 10 tahun terakhir pun tidak akan kami buang dengan sia-sia titik Kalau begitu kau masih terhitung cerdik, 10 tahun berselang aku hanya mengajak kalian bergurau belaka Maka sengaja aku pura-pura menang dengan ngotot Sebab aku merasa kalian berdua terhitung tidak jelek dan ada maksud membangkitkan semangat kalian Siapa sangka kalian berhati tinggi dan berani bicara sesumbar Kalian mengira asal mendidik seorang ahli waris Maka aku bakal dikalahkan Sekarang kalian tentu sudah paham Bukan meskipun kalian turun tangan sendiri Aku pun dapat gebah kalian pergi cukup dengan tangan sebelah belaka Ucapan ini amat menyinggung perasaan tong hongit lip Ia naik pitam dan segera teriaknya keras-keras Toan kiem hoa kau tak usah sombong dan pentang bacot Soal tomat tak perlu kita bicarakan lagi Kau telah mempermainkan kami selama 10 tahun Hutang ini cepat atau lambat pasti akan kami tuntut Apabila ada kesempatan 10 tahun lagi Kami pasti akan berhasil mendapatkan seorang ahli waris untuk menginjak-injak dirimu Benarkah kau punya keyakinan tersebut? Tentu saja bahkan belum tentu 10 tahun Mungkin di dalam 1-2 tahun Tentang hal tersebut aku boleh percaya Aku tahu dalam 2-3 tahun belakangan kalian banyak temukan rahasia intisari ilmu silat Tetapi kalian harus tahu bahwa bakat kalian sendiri terbatas Jangan harap dalam kehidupan kalian ini bisa mencapai taraf tersebut Seandainya kalian berhasil mendapatkan sebuah kumala yang belum diasah Aku percaya mungkin kalian dapat menciptakan seorang jago yang mahasakti Dari, dari mana kau bisa tahu jerit Tong Hong Idlib serta Mong Yong Wan dengan air muka berubah hebat Jangan lupa daerah ini termasuk daerah kekuasaanku Selama kalian berada dalam wilayah biau Jangan harap bisa lolos dari pengawasanku Selama 10 tahun belakangan tak sebuah gerak-gerik serta tingkah laku kalian yang lolos dari pengawasanku Cuma saja kalian tidak tahu akan hal ini Seakan-akan dikalahkan secara mutlak Dengan wajah pucat pias Tong Hong Idlib menghela napas panjang Mong Yong Wan pun kelihatan lemas dan putus asa Mereka bungkam Toan Kiem Hoa tertawa, katanya kembali Apabila harus bertindak menurut wataku Maka saat ini juga aku hendak hukum mati kalian berdua Agar tidak meninggalkan bibit bencana di kemudian hari Tak usah kau teruskan, kami mengaku kalah tukas Tong Hong Idlib cepat Jangan terburu nafsu, perkataanku belum selesai kuutarakan keluar Selama banyak tahun belum pernah ku jumpai orang yang bisa menandingi diriku Aku benar-benar menganggur sekali, maka aku suka mengubah keputusanku Dengan memberi kesempatan kepada kalian Mulai ini hari setiap saat dan dimanapun aku selalu menantikan Kedatangan ahli warismu untuk mengalahkan diriku Dan aku pun akan selalu tinggalkan 10 biji tomat di atas pohonnya Akan kulihat apakah kalian punya rejeki atau tidak untuk peroleh mustikat tersebut Sungguhkah ucapan ini seru Tong Hong Idlib sangsi Hampir-hampir ia tidak percaya dengan telinganya sendiri Haa-haa, 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 dengan andalkan kedudukanku sebagai ku sinpeo di wilayah Biau Belum pernah ku ingkari janji sendiri Tong Hong Idlib serta Mong Yong Wan saling bertukar pandangan sekejap Dalam hati mereka merasa amat girang sekali Toan Kiem Hoa tertawa panjang, tiba-tiba ia berkata lagi Namun sebelum itu aku hendak peringatkan lebih dahulu Kepada kalian, usia manusia ada batasnya Pohon tomat pun tak mungkin selalu tumbuh dengan segar Aku tak dapat menanti kedatangan kalian sepanjang hidup Apa maksudmu? Sejak kuno olia senerang berkata mencari bakbagaikan Mencari kecantikan hal itu hanya bisa jumpai dan tak mungkin dimohon Apabila kalian hendak mencari seorang ahli waris yang benar dua bebakat bagus Aku rasa usaha kalian akan menemui kesulitan bagaikan mencari jarum di dasar samudera Sebenarnya bocah muda ini memang sasaran yang paling tepat Sayang sudah didahului orang lain Ditinjau dari keadaan kalian yang barusan bertarung Mungkin ia tidak bakal sudi kalian gunakan lagi dunia amat luas Aku nasah hati kalian lebih baik matikan saja cita-cita kalian itu Itu urusan pribadi kami Tak usah kau campuri teriak Mong Yong Wan gusar Satu hari kami masih hidup di kolong langit Satu hari pula akan ku cari ahli warisku yang sesuai Dengan wajah hambar Tong Honit Lip Serta Mong Yong Wan putar badan siap meninggalkan tempat itu Mendadak Lim Kian Hao rentangkan tangannya dan laksana kilat menghadang di hadapan mereka berdua Teriaknya Tunggu sebentar, bukankah di antara kita masih belum diselesaikan Mengapa buru-buru mau pergi? Bajingan cilik, kau anggap kami benar dua jari kepadamu Teriak Mong Yong Wan sambil mencak-mencak kegusaran Soal ini bukan soal takut dan tidak Kalian harus berjanji dahulu untuk tidak berbuat kejahatan lagi Kalau tidak, untuk menunaikan kewajiban yang dibebankan di atas bundaku Maka dengan pertaruhan jiwa akan kularang kalian munculkan diri kembali ke daratan Tionggoan Bajingan cilik, jurus Giyok Sakcihun cuma dapat digunakan satu kali Sekarang, kau hendak bicara dan menghalangi perjalanan kami dengan andalkan apa Jengek Tong Hong Itlip sambil tertawa dingin Hanya andalkan sehembusan napas dalam dadaku Selama napas masih berjalan dan sukma masih di hayat badan Aku pasti akan tunaikan tugasku sampai selesai titik Tong Hong Itlip tertawa seram Pelapaknya bergerak siap melancarkan serangan Pada saat itulah Toan Kiem Hoa meloncat ke depan dan menghadang di antara kedua belah pihak Tegurnya dengan nada gusar Bocah muda, akulah yang lepdabaskan mereka dari sini Itu urusan Ciam Poe pribadi Dan sama sekali tiada bersangkut paut dengan urusan Boam Poe Kurang ajar berada dalam wilayah Biau Kau berani mencampuri dan menghalangi perbuatan aku Kau kusin Poe teriak Toan Kiem Hoa dengan nada dingin Bocah muda, agaknya kah sudah bosan hidup titik Aku bukan rakyat suku Biau, mengapa harus tunduk dan turuti perintah Ciam Poe titik Meskipun Lim Kian Hoa sadar bahwa tenaga luokang yang dimiliki Toan Kiem Hoa sangat lihai Terbukti dari kemampuannya untuk memunahkan jurus Giyok Sak Chihun yang ampuh tadi Namun ia tidak jeri, dengan wataknya yang keras Ia tak sudi tunduk dan takut kepada orang lain, apalagi mendengarkan perintahnya Sementara itu Watinah sudah mendusin, dengan suara yang lemah ia memohon Koan Lang, janganlah mesuhi guruku, turutilah permintaannya Sekalipun dia adalah gurumu, aku tak dapat melepaskan tanggung jawab serta tugas yang dibebankan padaku Gampang sekali kalau inginkan aku lepaskan mereka pergi Pertama, mereka berdua harus berjanji dahulu kepadamu bahwa kepergiannya saat ini tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi Kedua, kecuali melangkai dahulu mayatku sembari berkata ia melirik sekejap ke arah Toan Kiem Hoa Sebab dewasa ini cuma dia seorang yang mampu mencabut jiwanya Toan Kiem Hba tertawa dingin, telapaknya segera diangkat ke tengah udara Kau anggap aku tidak berani membinasakan dirimu teriaknya Tentu saja Kiam Poe mampu untuk melakukannya, tapi Boan Poe pun bukan seorang manusia rendah yang takut mati Air muka Toan Kiem Hoa berubah hebat, badan maju ke depan, telapak tangannya diayun ke depan Suhu, ampuni jiwanya terdengar watinah berteriak dengan hati cemas Gerakan tubuh Toan Kiem Hoa amat cepat dan lincah Baru saja Kian Hoa angkat tangannya siap menangkis Mendadak gerakan serangannya sudah berubah Dengan suatu gerakan yang enteng, ringan dan lincah ia sudah mengubah arah dan Plaaat dengan telapak tadi mampir di atas pipi si anak muda itu Lim Kian Hoa artker tertegun, sebab dalam serangannya barusan seolah-olah Toan Kiem Hoa sama merangsek ke depan sehingga selisih jaraknya amat dekat Ikat pinggangnya rada terangkat sehingga memancarlah sebutir mutiara yang sangat menyilaukan mata Diam-diam watinah bersorak setelah menjumpai Toan Kiem Hoa tidak melukai si anak muda itu Tapi ia pun tahu bagaimana kah watak Lim Kian Hoa, ia takut dia semakin gusar setelah mendapat penghinaan tersebut